Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Fikral Fikri dengan NINJ 030521186 Di sini saya akan mempraktikkan mengenai uji iodin dan uji alfabilase Lalu, mengapa sih kok dilakukan praktikum ini? Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reaksi antara pati atau polisakarida yang dikonsumsi Dengan menggunakan enzim alfabilase yang berperan sebagai salah satu fungsi tubuh dalam mencerna makanan Kemudian untuk uji iodin dilakukan untuk mengetahui konsentrasi komposisi amilosa atau amilopektin pada pati atau polisakarida Dengan indikasi warna iodium yang akan memberikan warna biru sampai tidak berwarna Jika amilos direaksikan dengan iodium maka akan berwarna biru Sedangkan jika amilopektin direaksikan dengan iodium akan memberikan warna ungu kehitaman Lalu, apa sih hasil dari praktikum ini? Jika di dalam pati terdapat amilosa dalam larutan Maka akan menghasilkan warna biru agak kehitaman Jika amilosa pati tidak hadir maka warna akan tetap oranye atau kuning Untuk amilopektin pada pati, selulosa ataupun disakarida lain Seperti suku rosa yang terdapat dalam larutan tidak akan memberikan efek warna apapun Lalu, bahan apa sih yang diperlukan untuk membuatnya? Yang pertama, ada baking soda Tepung terigu Mie yang sudah dihancurkan atau dilembutkan Kemudian betadine Air 50 ml Dan pipet tetes Lalu bagaimana sih proses penyiapannya? Pertama, larutkan iodine pada betadine dengan memasukkan tetes betadine ke dalam 50 ml air Kemudian aduk hingga warna seragam Yang akan saya perhatikan pertama adalah Uji iodine Uji iodine dilakukan dengan meneteskan larutan iodine yang sudah dibuat sebelumnya Pada setiap sampel untuk melihat hasil reaksi warnanya Reaksi antara larutan iodine tersebut Akan beraksi dengan amilosa pati yang akan menghasilkan suatu ikatan kompleks yang berwarna biro ataupun merah Ikatan kompleks ini berkaitung dari komposisi amilosa dan amilopektin dalam granula pati Oke, mari kita lanjutkan Sample pertama Berupa tepung derigo diteteskan larutan iodine menggunakan pipet tetes Kemudian amati perubahan warnanya Terima kasih 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 Kemudian pada sampel kedua Berupa mie yang sudah dihancurkan Kemudian pipetkan larutan iodine dan amati perubahan warna Terima kasih Kemudian pada sampel ketiga Yang berupa baking soda Pipetkan larutan iodine dan amati hasilnya Hasil yang keluar adalah berupa perubahan warna ungu Setelah melakukan uji iodine Selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji enzim alpha-amilase Uji ini dilakukan untuk mengetahui reaksi antara sampel dengan enzim alpha-amilase Pada uji ini diharapkan sampel yang sebelumnya terdapat warna biru atau ungu atau biru kehitaman berubah menjadi tidak berwarna Hal tersebut Hal tersebut dikarenakan enzim tersebut mengkatalis hidrolisis dari alpha-1,4-glycosidic amilosabati yang menghasilkan glukosa Pertama-tama Masukkan enzim alpha-amilase dari saliva ke dalam tepung derigu Kemudian pada sampel mie Masukkan juga saliva sebagai enzim alpha-amilase Dan yang terakhir pada baking soda Jangan lupa juga untuk dimasukkan salivanya ya Hasil dapat dilihat setelah satu jam Dibiarkan Tadaaa Seluruh warna pada sampel hilang Pembahasan hasil Warna pada sampel hilang karena adanya enzim alpha-amilase yang terkandung dalam saliva Menghidrolisis alpha-1,4-glycosidic pada amilosabati yang akan menghasilkan glukosa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!